Hai Mams, nah kali ini saya akan mereview perbedaan CH200 dan ini CH100 Kalau CH200 seperti ini, jadi kita akan dapat 1 set dengan harga Rp 599.000 Kalian akan dapat 1 set seperti ini ya Jadi akan dapat whisker, whiskernya untuk tabung yang kecil Dan ini untuk tabung yang besar, dapat 2 Ini tabung 700 ml gelas dengan double blade Dan ini 2 liter dengan triple blade Ini perbedaannya ya antara CH200 dan CH100 CH200 kita bisa setel ke speednya Ini ada speed high, yang garisnya 2 itu speednya high Speed 1, tinggal diputar, saya pakai tinggal diputar Kalau mau pindah speed, ini ada garis, ini speed medium Jadi perbedaan CH200 itu seperti ini Dapatnya 1 set dengan harga Rp 599.000, dapatnya sebanyak ini ya Mams Lalu, ada yang tanya nih ya, untuk merubah speed tinggal diputar aja Ini speed 2, sampai bunyi klik, baru speednya langsung berubah Oke Terus, terus, terus Oke, ini Ini triple blade Nah, ini ada pengamannya ya Sini Ini ada pengamannya Ini pengamannya Ini pengamannya Dan pisalnya bisa dicopot-copot Bisa dicopot, jadi ketika kalian mau masak dan bungunya juga nggak banyak Bisa pakai double blade aja Nggak perlu selalu triple blade Ini ada pengaman, jadi ketika mau masak yaudah Ini sangat tajam ya ibu-ibu, jadi tolong dilepas Seperti ini, jangan ikut di blender juga Nah, dan posisinya, posisi pasang harus seperti ini Bisa dilihat ya dari atas, ini rata semua nih posisinya Nggak boleh kayak begini Nah, bisa dilihat, kalau kayak gini, nanti ketika dipasang Blender choppernya nggak bisa muter Ya, ini sangat penting dan sangat crucial Nah, harus seperti ini Harus sejajar Baru tinggal ditaruh Seperti ini Bunyi klitik Nah, langsung ditutup Tinggal dipasang Cara pasangnya, ini ada bunderan Disematkan di sini nih Jadi sampai, ini tuh kayak puzzle ya Jadi sampai seperti ini Sampai bunyi klik Tuh, baru tinggal ditekan Kalau kalian taruhnya di sini, dia otomatis dia nggak akan masuk Bisa dilihat ya Jadi harus sampai kepas ke lubangnya Tinggal di klik, lalu pemakaiannya ditekan nyala Tekan nyala tiap 2 detik, dia berhenti Kita dapetnya seperti ini Kita beralih ke CH100 CH100 itu seperti ini Dapetnya jar 1,5 liter 700 mili dan ini untuk pengocok telur Ini tuh whisker, ini untuk bikin martabak Apapun Bika Ambon Ini untuk membuat kue adonan cair Yang cair ya, jadi untuk ngaduk Pengganggi mixer Kecepatan hanya satu Tidak bisa di adjust Jadi kecepatan, ini kecepatan high Tinggal di tekan nyala Tekan nyala, sama juga pemakaiannya Sama juga, ini juga ada Apa ya? Pengunci Ada penguncinya seperti ini Jadi kalau kalian taruhnya begini, dia otomatis nggak bisa nyala Jadi harus sama seperti ini Posisi pisau juga penting Ini dua pisau Nggak bisa taruhnya seperti ini Masuk juga, betul Tapi dia nggak akan bisa ngeblend Jadi harus posisinya nata seperti ini Ya Sekelihatan kayaknya Seperti ini Tinggal di taruh Ditutup Lalu dipasang Nyala, tinggal di tekan Ini jar untuk Biasanya kalau saya bumbu, saya taruh di sini Kalau bumbunya lebih banyak Bisa sampai satu kilo Ataupun satu setengah kilo Saya taruh di sini Inilah perbedaan CH100 Ini CH100 Harganya Rp459.000 Dan ini CH200 Rp599.000 Ini perbedaannya Sekilas Tidak ada perbedaan yang mencolok ya Untuk tabungnya Tabungnya mirip Tapi Secara aksesoris CH200 lebih banyak Bisa dilihat ya Mams Jadi buat yang masih Galau Nggak tahu pilih yang mana Saya saranin Kalau lagi on budget Bisa pilih CH100 Harganya Rp459.000 Mesinnya sama Ataupun Kalau mau aksesoris yang lebih bagus Dan banyak Bisa pilih Si CH200 Harganya Rp599.000 Garansi satu tahun Dan ada 24 service center Seluruh Indonesia Demikian ya Mams Mudah-mudahan Tutorial sederhana kami Bisa Membuat Menentukan CH100 Ataupun CH200 Thank you Mams Terima kasih telah menonton